Intro Selamat malam Bapak dan Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya pada malam hari ini, saya dapat menyapa Bapak dan Ibu, Saudara-saudari sekalian di dalam Mari Membaca Alkitab pada hari ini, hari Jumat 27 Oktober 2023. Pada hari ini akan mengambil tema Kuasa Doa Pribadi. Nanti kita akan sedikit membaca dari Roma pasal yang pertama sampai dengan Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Roma pasal yang pertama sampai dengan Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Mari, sebelumnya kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena pada malam hari ini, kau masih memberikan kesempatan kami untuk hidup satu hari lagi berada di dalam dunia ini. Begitu banyak berkat yang sudah kau berikan kepada kami, berkat kehidupan yang tidak mungkin bisa kami hitung satu persatu. juga berkat pendengaran, berkat penglihatan yang sementara lagi kami akan gunakan untuk mendengarkan dan membaca sebagian dari firman kebenaranmu. Tolong Tuhan bukakan hati kami, tolong Tuhan bukakan pikiran kami, sehingga apa yang akan kami baca, apa yang akan kami dengar, dapat berguna bagi kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Surat Paulus kepada Jemaat di Roma Pasal yang pertama Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasih Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku, aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhir beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberitakan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah seperti juga di tengah-tengah bangsa, bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang yang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebab aku ingin memberitakan Injil kepada kamu yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab purka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu, Allah menyerahkan kepada mereka hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami menggantikan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyalah-nyalah dengan birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa keleliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pemenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak sedia, tidak menyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian, patut dihukum hati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain, melakukan hal-hal yang sama. tetapi kita tahu, bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi, oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu, hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi, dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi, dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar dihadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukannya, apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu, mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat yang tertulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh dan saling memela. Hal ini akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Tetapi, jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi, dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Pendidik orang bodoh, dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat, engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan bersina. Mengapa engkau sendiri bersina? Engkau yang ciciakan segala hal, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dalam melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya. Jika engkau mentaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatnya tidak ada lagi gunanya. Dan jika orang yang tidak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sebagai orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tidak bersunat, tetapi yang melakukan hukum Taurat, akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah. Yahudi dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati, ya dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat adalah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara huruf ya. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi, dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana? Jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah kesetiaannya itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar, dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firmanmu, dan menang, jika engkau dihakimi. Tetapi, jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata, sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi, jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, maka ia masih menghakimi lagi sebagai orang berdosa. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya, orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggal di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Justru mereka oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Demikianlah pembacaan pada malam hari ini. Syukur kepada Allah. Kuasa Doa Pribadi Kata kasih dapat dieja dengan banyak cara. Jika dengan tidak disangka Anda memberikan hadiah kepada seseorang kita sedang mengkomunikasikan kasih pada pribadi itu maka kasih dapat dieja sebagai gift, pemberian. Kasih juga dapat dieja note catatan. Apakah Anda tidak senang bila Anda mendapat catatan tanpa alasan yang mengatakan aku memperhatikan kamu. Aku sedang memikirkan kamu. Dapatkah Anda memikirkan cara lain untuk mengeja kasih? Anda dapat mengeja help, pertolongan. Bila Anda menolong seseorang karena Anda menaruh belas kasihan tidak mengharapkan sesuatu balasan. Nice, baik, menunjukkan kasih kepada seseorang dengan berbuat baik terhadap orang itu. Obey, taat, mendemonstrasikan kasih kepada orang tua Anda dengan melakukan apa yang mereka minta tanpa harus disuruh berulang kali. Respect, hormat, komunikasikan kasih Anda kepada guru misalnya dengan menunjukkan hormat kepada ibu atau bapak guru di kelas. Memang ada banyak cara untuk mengeja kata kasih. Untuk kita renungkan bersama, salah satu cara untuk mengekspresikan kasih tertulis di dalam Roma 1 ayat 9-10. Rasul Paulus mengeja kata kasih dengan berdoa. Rasul Paulus mengasih orang-orang di Roma. Ia rindu untuk berkumpul dengan mereka. Ia menghindaki untuk memberi semangat kepada mereka. Ia berseru agar semua dapat mendengar dan mengatakan aku sangat mengasihi kamu. Ketika ia mengatakan dalam diriku aku selalu mengingat kamu. Siapa yang dapat Anda kasihi dengan cara mendoakan mereka? Mari kita berdoa. Tuhan ingatkanlah kami orang yang perlu kami kasihi dengan mengingat mereka di dalam doa-doa kami. Tolonglah agar kami dengan setia mengasihi mereka dengan terus mendoakan mereka. di dalam nama Tuhan Yesus kami percayakan hidup kami. Amin. Selamat malam selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.